Saudara informasi selanjutnya, petugas Satlantas Pore Cimahi belum berhasil untuk memindahkan bagai truk pengangkut minyak kelapa yang terguling di jalur mudik Arteri Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada minggu pagi. Pasca kecelakaan truk Fuso pengangkut minyak terguling, antrian kendaraan dari arah Cianjur menuju pada larang di jalur mudik Arteri Cipatat mengalami kepadatan. Kepadatan ini dikarenakan bagai truk belum berhasil di evakuasi dari lokasi kejadian. Proses evakuasi juga akan menggunakan kren 50 ton dikarenakan muatan minyak masih ada di truk. Tadi sekitar pukul 3 subuh kami sudah berusaha, kami melakukan pakai derek jasa marga yang manual, namun karena memang disini ada muatannya jadi tidak kuat dan akhirnya kami memakai cara kedua yaitu memakai kren. Kendalanya sendiri apa Pak? Kendalanya sendiri karena si truk ini pun masih ada muatannya, jadi berat, jadi memang harus diangkat pakai kren supaya kondisi realitas menjadi normal kembali.